Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku yang soleh-soleha Yang cantik dan ganteng Baik-baik saja Alhamdulillah semoga anak-anak selalu sehat Ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin Baiklah anak-anakku sebelum belajar Seperti biasa kita bacakan dulu doa Supaya mendapat keberkahan dari ilmu Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasula Rabbi jidni ilma Warzukni fahma Birahmatika ya arhamarrahimin Amin Amin ya Allah ya rabbal amin Anak-anakku kemarin ibu telah membahas tentang surat al-fatihah Di pertemuan ketiga Kita ulas kembali di pertemuan keempat ini Tentang fatihah Dan insya Allah nanti dilanjutkan ke surat al-ikhlas Coba anak-anak simak semuanya Surat al-fatihah Yang disebut juga umul kur Umul quran Induknya al-quran Yang artinya adalah pembuka Pembukaan Sekali lagi Al-fatihah Umul quran Yang artinya pembuka Yang jumlah ayatnya ada berapa Ya benar ada tuh Ada tujuh Ya tujuh ayat Dan kemarin dengan artinya sudah dibahas oleh ibu ya Nah kalian yang harus diingat oleh kalian Ada pesan-pesan dalam surat al-fatihah Al-fatihah Apa pesannya Satu Kita sebagai umat islam Selalu menyebut nama Allah Ketika membaca basmal Basmalah Yang mana basmalah bacaannya Bismillahirrahmanirrahim Itu adalah namanya basmal Basmalah Artinya menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Maha penyayang Yang kedua Kita bersyukur atas karunia Allah Dengan membaca Hamdalah Sekali lagi Kita bersyukur atas karunia Allah Dengan membaca Hamdalah Yang mana bacaannya Alhamdulillahirrabbilalamin Nah itu Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Nah dan yang ketiga Kita hanya menyembah kepada Allah Memohon pertolongan kepada Allah Memohon ditunjukkan jalan hidup yang benar dan lurus Untuk kita tiru dan praktikan Dalam kehidupan sehari-hari Nah itu pesan dari surat Al-Fatihah Dan yang keempatnya Kita meniru jalan hidup Orang yang dikasihi Allah Yang mana contohnya orang yang dikasihi Allah Yaitu Kita harus meniru jalannya Rasulullah 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 Keluarga Rasul Para sohabat Para wali Para ulama Ya Itu adalah orang-orang yang dikasihi Allah semuanya Ya kita harus meniru jalan seperti itu Ya Dan yang kelima Adalah kita menjauhi Jalan hidup orang-orang yang dimurkai Allah Juga menjauhi jalan hidup orang-orang yang sesat Yang mana orang-orang yang sesat Yaitu orang-orang yang kafir Orang musyrik Ya Yang ingkar kepada Allah Orang jahat Itu tidak boleh ditiru oleh kita Ya Nah itu adalah pesan-pesan dari surat Al-Fatihah Yang anda harus tanamkan Ya Dalam pikiran Dan dalam kehidupan kita sehari-hari praktikan Bahwa kita harus senantiasa selalu Membaca Basmalah Kita selalu ingat kepada Allah Ya Membaca Alhamdulillah Selalgalah puji bagi Allah Dalam Kita bersyukur terhadap nikmat Nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT Nikmat apa saja yang diberikan oleh Allah Banyak sekali Tidak terbilang Ya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Kita diberi Tubuh yang sempurna Ada mata bisa melihat Telinga mendengar Ya Terus tangan bisa menulis Kaki bisa berjalan Tangan juga bisa makan Ya Nah itu artinya Allah telah memberikan Kenikmatan kepada kita Kita harus disyukuri Dengan membaca Alhamdulillah Dan pelaksanaan syukurnya itu Juga melaksanakan Sholat Sholat Ya Nah itu tentang surat Al-Fatihah Sekarang Ananda juga mengenal Tentang surat Al-Ikhlas Surat Al-Ikhlas Adalah surat yang ada di dalam Juj'ama Surat pendek Yang diturunkan di kota Memekah Sekali lagi Surat Al-Ikhlas Ya adalah Surat yang diturunkan di kota Memekah Yang artinya Memurnikan diri Dalam mengesahkan Al-Allah Sekali lagi Artinya adalah apa Memurnikan diri Dalam mengesahkan Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Sering kita baca Surat Al-Ikhlas juga Di dalam sholat Ya Setelah membaca surat Al-Fatih Al-Fatihah Yuk kita baca dulu Jumlah ayatnya Ada empat ayat Ayat Ya Kalian perhatikan Dengarkan Nanti hapalkan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ulhuwallahu ahad Katakanlah Muhammad Dialah Allah yang maha'asa Allahusshamad Allah tempat meminta Segala sesuatu Lam yalid Walam yulad Allah tidak beranak Dan tidak pula Diperanakan Walam yakullahu Kufuan ahad Dan tidak ada Sesuatu yang setara Dengan dia Shodakallahu Al-Azim Nah itu adalah surat Al-Ikhlas Jumlahnya Empat ayat Pesan-pesan Dalam surat Al-Ikhlas Yang perlu Ananda ketahui Yang pertama Menerangkan Bahwa Allah itu Esa Esa itu Artinya Hanya satu Allah tidak punya Anak Dan tidak punya Orang itu Orang tua Dan Allah tempat Bergantung Tempat kita Berdoa Dan berharap Hanya kepada Allah Jadi kita meminta Segala sesuatu Hanya kepada Kepada Allah Berdoa kepada Kepada Allah Insya Allah Nanti Allah Akan mengabulkan Segala permintaan Kita Seperti janji Allah Di dalam Al-Quran Udu'uni Astajiblakum Berdoa Kepadaku Nanti aku akan Mengabulkan Segala permintaanmu Ya Itu yang Ananda Harus ketahui Surat Al-Fatihah Dan surat Al-Ikhlas Yang insya Allah Ananda sudah Pada hafal semuanya Karena sudah Talaran sering ke ibu ya Ya mudah-mudahan Ananda senantiasa Bisa memahami Ya Isi kandungan Dari Al-Fatihah Dan Al-Ikhlas Itu saja Untuk pertemuan sekarang Coba Ananda Pelajari lagi Al-Fatihah Dan Al-Ikhlasnya Dengan artinya Ya Itu saja Untuk pertemuan ini Mudah-mudahan Untuk pertemuan ini Mudah-mudahan Ananda selalu Ada dalam Kefahaman Dalam mencari Ilmu Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Yuk kita berdoa dulu Sebelum Berakhir Dengan bacaan Yang seperti biasa Bismillahirrahmanirrahim Rabi Falfa'na Bi Barakatihim Wa Dinal Khusna Bi Khurmatihim Wa Amitanna Fi Tarikatihim Wa Mu'afatim Minafitani Wabillahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 1 3 I Hibility